Rombongan dari tim-tim yang ikutan gitu, ternyata di Prefire nih ada ladies yang... Wow! Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue, Ajis, Fendi Sokin. So, yap! Di kesempatan kali ini akhirnya gue berkesempatan lagi untuk membuat konten dan udah lama nih sebenernya gue gak ngonten-ngonten yang gini-gini amat gitu, yang proper pake jazz. Oke. Konner kali ini gue pengen nge-review. Widih, 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 widih. Nge-review apa? Nge-nge-nge-nge. Gue pengen nge-review yang ini sebenernya udah lama harusnya pengen gue review gitu. Cuman karena ini kagak ada, jadi gak bisa gue review. Apa yang gak ada, Bang? Cewek. Jadi gue pengen nge-review cewek-cewek Prefire yang... Tunggu dulu nih ya, tunggu dulu nih. Don't get me wrong ya, sebelum kalian salah paham. Cewek-cewek Prefire yang kayak gimana itu merupakan cewek-cewek Prefire yang ikut scene turnamen atau scene pro gitu ya. Dan baru-baru ini itu ada sebenarnya sebuah acara ya kan yang memberikan wadah untuk temen-temen ladies kita nih di Free Fire ya kan. Itu untuk bisa ikutan turnamen ladies gitu, main di turnamen ladies gitu. Dan ini kabarnya merupakan bisa dibilang kerjasama antar guild dan juga komunitas se-Asia gitu. Jadi ini menarik banget gitu. Dari nama Instagramnya aja itu ff.asian.guild gitu. Jadi biar lebih lengkapnya, kita bakalan langsung aja masuk ke dalam konten. Nah tapi sebelum itu, gue pengen kalian untuk pencetul tombol like, share sama subscribe-nya. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya biar kalian dapet terus konten-konten dari gue, oke? Yuk kita masuk aja ke dalam kontennya sekarang juga. Alright ini dia nih, rombongan dari tim-tim yang ikutan gitu. Ternyata di Prefire nih ada ladies yang wow gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu ini ada Ako Ladies dari MB ini berarti Malaysia gitu ya. Ada Meima, Baby Bull, ada Xfornis, ada Xayla, ada Xmeri, ada LDS, Xforina. Wih dih, ini kakak-kakak ukti gitu. Ukti-ukti Malaysia gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kita bisa lihat disini seragam. Mereka nih pake hijab warna pink gitu. Karena memang kan disana kalau gue liat-liat nih, scene ladies tuh sebenarnya masih sama kayak Indo ada tapi belum banyak gitu. Jadi kalau gue liat ini sebenarnya orang-orang yang gak asing juga gitu di beberapa turnamen sebelumnya. Dan mereka bakalan wakilin Malaysia Region yaitu Ako Ladies. Ini dari Malaysia nih. Tenang, tenang, pegangan dulu, pegangan dulu, pegangan dulu. Oke, kencengin celana ya. Kencengin celana jangan sampai ada yang kenceng. Next. Nah, ini ada Nox E, No Escape Ladies. Iya kan, ini Malaysia Region. Disini ada Nor, 4B, ada juga, ada Vornis, ada VA4, ada BB Panda, ada Mielin, ada juga Wow4. Ini dia kawan-kawan ciwi-ciwi dari No Escape Ladies Season 2 gitu. Atau S2 mungkin ya. Ini dari Malaysian. Ini ukti-ukti lagi nih dari Malaysia berarti masih banyak ukti-ukti gitu ya FF Ladies-nya gitu. Dan menarik banget kenapa? Karena perlahan nih ya kalau gue perhatiin kalau udah kayak gini di region luar aja itu udah mulai memperhatikan temen-temen prepare ladies gitu ya. Cuman emang mereka mungkin disana belum ada wadahnya. Pas banget nih dari FF Fashion Guild ini memberikan wadah untuk mereka ikut turnamen gitu. Oke jadi kalian bisa langsung follow aja nih Instagramnya FF Fashion Guild ya kan. Follow karena disana juga bakalan banyak event-event yang gak melulu tentang ladies doang. Gimana pendapat kalian nih untuk tim kedua dari Malaysia. Next. Ada apa nih? Ada Enigmete. Nah itu gimana bacanya gue gak ngerti juga deh. Ini dari Malaysia lagi. Tim terlanjutan ada Nami244275A. Nah apalah itu ya. Nomornya panjang bener. Next ada Eynan. Iya kan. Ada juga SEX Joy Lee. Ada SEX dan Rose. Ada TASAISIEX. Nah ini nih. Lagi-lagi ukti. Budak-budak Malaysia. Yang bakalan main gitu ya kan. Ciwi-ciwi prepare Malaysia tuh kayak gini-gini. Mostly ukti-ukti gitu ya. Gak tau deh kalau di Indo itu ukti-ukti. Tapi inilah temen-temen Malaysia ya kan. Yang memang bakalan bertanding. Next kita lihat ada apa lagi. Oh ini. Berarti banyak juga nih ya perwakilan dari Malaysia. Ada empat tim gitu ya. Ini next ada WLV Lansi Clareta. Karena kalau kita lihat ini nickname-nya Bibanana. Sorry. Ini berarti Bibi Nana. Terus ada Naomi. Ada juga Hanako. Ada Dizo. Ada juga Mekty. Dan juga ada Sofia. Oke. Nice. Ini masih temen-temen dari Malaysia region. Ukti-ukti lagi. Jadi ternyata banyak ukti-ukti. Di sana main pre-pire. Di Indo kira-kira banyak gak sih ukti-ukti yang main pre-pire juga blang. Ada yang tau gak sih coba komen deh di kolom komentar. Karena gue liat ini berarti empat tim dari Malaysia semuanya ukti-ukti gitu ya. Mantep banget nih ukti. Ya kan dia pengen jump shot mungkin. Pengen pepeng shot kita gak tau juga. Makanya kita tonton-tontonnya nanti aksinya di ASEAN Ladies. Nah next. Kita lanjutin aja nih. Gue pause-pause. Itu tadi logo-logonya. Sekarang dari Filipin. Nah ini dari Filipin. Dari tim 99 WLB. Filipin region. Dimana ada LIDR. Ada juga Jon Snow 9. Ada Warwick 9. Ada Greta. Ada Seika. Dan juga ada XBIS. Nah ini kalau ngomongin Greta gue namanya gak asing nih sebenernya. Karena. Kalau gue gak salah pas gue nonton turnamen Filipin pre-pire. Ada juga tim cowok yang sempet. Diisi sama si Greta nih. Jadi berarti temen-temen. Ini nih bertemu. As a team. Jadi ladies team gitu. Tadinya karena beberapa dari mereka nih. Gak salah juga. Kalau gak salah nih si XBIS. Itu sempet ngetim di. Tim cowok gitu. Di regional Filipin. Jadi menarik banget nih ya. Kayak temen-temen ladiesnya mulai bersatu. Dari region Filipin. Jadi ini tim pertama mereka gitu ya. Next. Bakal cari lagi. Nah ini. Ada WLB Victorious. Wih. Victorious bro. Nah ada Jai. Ada Cicai. Ada Blighty. Ini Blighty. Blighty mah. Lu amat Blighty. Ada Hera. Ada juga Gas. Nah ini. Ciwi-ciwi Filipin. Yang akan bermain juga. Untuk wakilkan regional Filipin. Yaitu. WLB Victor ya. Udah ada yang mungkin memikat. Dari kalian. Langsung aja komen. Yang mana sih. Yang memikat hati gitu. Atau. Uh. Boljuk gitu. Next. Nah ini. Next. Dari Filipin lagi. Masih ada Viviha Iris. Yang mana ada Red. Ada Grey. Ada Col. Ada juga Purple. Dan juga ada Ruby. Ini temen-temen ladies. Dari Filipin. Yang akan bertanding. Ya kan. Jadi. Bisa kalian langsung cek aja juga. Di postingannya ini. Event. ASEAN. Build. Ya kan. Next lagi. Kita bakal lihat. Ada siapa lagi nih. Nah. Dan number one. Wih. Biasanya. Biasanya kan. China number one. Ini Filipin. Nama timnya number one. Disini ada. PRG One ya. Ada juga PRG Colin. Ada PRG Venus. Ada PRG Yam. Ada juga. One Minot. Oke. Nah ini temen-temen ladies dari Filipin. Ragam-ragam ya. Kita gak lagi ngomongin fisik. Tapi lebih ke arah. Gue ngeliat. Uh. Ternyata cewek-cewek FF tuh. Sebenernya kalau. Kalau kita ngomongin comparison. Tama scene sebelah. Game sebelah tuh. Gak kalah. Gitu ya. Sebenernya ya. Secara penampilan gitu. Bisa. Bisa. Apa pede. Dipoto gitu kan. Dan dipoto aja setim gini. Keren juga ternyata gitu kan. Oke next. Gue sebenernya nunggu nih. Tim Indo mana nih. Tapi kita masih dikasih tau sama. Philippines Region dulu nih. Ini ada K9. Bullshizu. Bacanya gitu kali ya. Nah K9. Basha. Ada Clyde. Ada Bluer. Ada Kila. Ada juga Majesty. Ada juga Faded. Wih. Ini siapa nih satu nih. Ini apa cewek yang agak-agak tomboy gitu. Bagaimana gue gak tau juga. Tapi mungkin ini next time pesen gue dari temen-temen kanan. Bisa foto lebih proper gitu ya. Biar. Maksudnya. Gambar resolusinya juga lebih maksimal nih kan. Sayang banget ini. Kepotong nih rambutnya nih. Kita tau gak ya lah aksi mereka seperti apa. Karena tau gue juga per gue nge-conten ini kayaknya udah lagi jalan. Dan dikit lagi kalau gak salah final. Oke. Nanti juga ada. Gue jelasin jadwal. Nah. Ada siapa next. Nah. Masih dari Filipina. Ada WLV Imbalance. Wih. Imbalance nih berarti Imba gitu ya. Imba. Apakah ini adalah Imba. Ada Ross. Ada Wiz. Ada Vanity. Ada Asia. Ada Yuri. Dan juga ada Tanah. Nah ini. Nah ini. Kalau gue liat lebih nginyet nih. Temen-temen dari tim Imba. Karena udah ada jersey-nya. Ya kan. Fotonya juga proper gitu kan. Beuh foto. Gaya anak esports kan gini. Kayak lagi nunggu nasi uduk tuh. Gitu ya. Udah proper lah nih. Udah oke lah fotonya. Mantap mantap. Good luck. Ya. Next. Udah siapa lagi nih. Itu Ailan. Ahi. Ahi. Nah. Ini nih ya nih. Marga Ahi. Ahi. Marga Tzzi nih. Ada gak deh kira-kira Marga Tzzi disini ya. Karena ini nama timnya C-Z. Y-G-Y. She's Y-G-Y. Aduh. Apa tuh artinya. Gua gak tau deh. Ini ada. Sun Sub. Ada juga Sun Duet. Ada 6 Font. Ada Ye Watch. Ada McHolt. Anjas. Ini. Kalau kalian lihat fotonya mungkin masih seragam. Cuman kayaknya nih. Dari foto. Apa. Dia sendiri. Foto masing-masing. Abis itu dijadiin satu gitu ya. Pake baju hitam. T-shirt polos yang sama. Oke. Oke. Ini tim pertama. Dan next. Bude. Ada Fuji Team. Ini dia. Masih sama. Fotonya pake baju hitam. Karena mungkin mereka belum jersey-an gitu kan. Belum bikin jersey. Tapi gak apa-apa. Ada Baimon. Ada Aoi Got. Ada Tatan. Dan juga ada Bibi. Anjas. Ini dia. Perpukatilan dari Thailand. Right. Next. Ada next. Bude. Ada. Memorial Gamer. MGTK Lady. Widi. Ini berarti tim e-sports nih jatohnya nih. Dari Thailand yang menurut gue. Salah satu tim e-sports yang cukup keren juga. Salah satu tim yang cukup keren. Karena kan dulu EVOS MG. Itu sebelum jadi EVOS Thailand. Itu EVOS MG tuh. Di kawan-kawan itu. Kita tau aim-nya luar biasa. Nah ini. Ada Merry. Ada Palmy. Ada BAMX. Ada Huawei. Dan juga ada Cracky. Nah ini sosok-sosok dari temen-temen ladies. Thailand. Ahi. Ahi. Thailand. Ahi. 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 Next. Nah. Ada Jaelag Lady. Ini dari JL Team nih ya. Ini JL Team. JL Team gue baru tau ternyata JL tuh artinya Jaelag gitu ya. Tapi tolong fokus ini ada A-nya gitu ya. Bukan JL yang gak ada A-nya gitu ya. Jadi ada Nako, ada Kingna, ada E-ye Jung, ada Bambo, ada Valim. Nah ini roster list-nya mereka. Terlihat mereka disini ada logo JL-nya gitu kan. Di mana? Di bajunya. Tolong fokus. Tolong. Nah ini wajah-wajah dari temen-temen Jaelag Lady atau JL e-sport. Ini JL e-sport yang gue tau nih kalau di tim Jawa-nya oke. Next. Nah yang terakhir. Ini XP. Iya kan? I-I-XP bro. Ini I-XP kalau inget I-XP inget siapa? Kalian tau inget siapa? Mana gue tau? Jangan sampai gue pengen tunjukin dia di frame. Oke oke. Ini satu frame. Tuh. Ingat kan sama bocil itu. I-XP. Nah. I-XP sendiri ternyata ada Team Ladies-nya. Gue baru tau nih. Oke. Nah ini berguna banget nih jadinya nih. Dengan adanya Turnamen Ladies kayak gini. Kita jadi tau tim-tim e-sport mana yang udah mulai looking forward. Lihat potensi-potensi Ladies gitu. Untuk dijadiin satu tim untuk main di Turnamen. Oke. Ada Halo. Ada Sorry. Ada Arale. Ada juga ada Dirgat. Wih di Dirgat. 7-7. Tapi oke. Mereka berempat doang disini. Jadi gak ada sub-nya. Gak ada satu player cadangannya. Atau camatnya. Gak ada dia. Oke. Nah ini dia. Yang terakhir dari Thailand. Ada dari KS Lady. Ya ini gak. Dari King of Shoot. Ada Venus. Ada Pogi. Ada Event. Ada Arena. Oke. Ini sosok-sosok dari mereka. Kayak mostly temen-temen Ladies nih masih pada belum punya jersey nih. Jadi sebenarnya ini jadi peluang juga untuk tim-tim e-sport. Yang mungkin pengen aku sisi mereka. Biar mereka punya jersey lebih proper gitu. Bisa overshoot gitu ya. Karena sayang banget nih. Mereka main try hard gitu kan. Punya potensi. Dan juga punya tampang yang menurut gue juga cukup entertain gitu kan. Untuk dinikmati di scene-nya. Sayang aja kalau gak dibungkus tim e-sport gitu ya. Next. Indonesia. Ayo kita lihat ada siapa Indonesia. Bedeh. Ada siapa punya nih ya. Pasti nih. Ini kalau Indonesia pasti. Terutama cowok-cowok yang beroplayer-oplayer harusnya kenal nih ya kan. Kayak contohnya dari kiri. From left to the right ya kan. Ada yang punya nih. Yang punya pader. Iya yang punya padel. Nih pacarnya si pader nih. Aura pader itu pacarnya adalah putri RF. Dimana kita tau mereka nih putri sama si Etin. Sempet dulu nge-team di island of goddess gitu ya. Ada putri. Ada juga nih Etin. Terus juga ada siapa lagi nih. Ada Mon. Ada Papa. Ada Mochi. Ada JJ. Nah nih JJ juga nih yang dulu di Bigetron ya. JJ. Jadi JJ tuh di Bigetron. Eh di Belletron ada dua. Namanya nama-namanya sama-sama JJ gitu ya. Ini tiga orang ini gue gak gitu kenal mereka siapa. Tapi yang gue tau nih tiga orang ini tuh sempet pernah ada di Timi Sports gitu. Jadi happy banget gue. Bahkan disini dari Seth sendiri juga. Maksudnya memberikan wadah gitu. Untuk temen-temen ladies ini berkarya untuk ikutan turnamen gitu ya. Seth Harvey nama timnya. Dari Indonesia. Alright. Good luck. Untuk temen-temen ladies kita dari Indonesia. Next. Ada Dovzy. GG. Wih di Dovzy. GG. Ini sebenernya nama-namanya sih. Kalau boleh jujur agak gak asing juga nih. Kayak contohnya Kagura, Agatha, terus juga Puput. Ini gue sempet liat mereka di turnamen komunitas nih. Sumba. Gue dulu pernah nge-cast turnamen komunitas di mana gitu ya. Itu gue ngeliat nama-nama mereka nih ikutan turnamen yang open to all gitu. Bukan yang turnamen ladies. Turnamen yang open qualifier. Jadi yang ngelawan cowok-cowok juga gitu. Ya good luck lah. Untuk temen-temen dari DovCG. DovCG. Ini ternyata bukan DovGigi gitu ya. Good luck. Next. Ada siapa lagi? Wih di ada PBM inilah Bang Pikrama Fuzi nih ya. Yang kemarin gue liat Instagram PBM udah kayak asrama wanita. Nah inilah. Masih mewakili juga ya ternyata ya. Ada JJ ADR, ada Indah SN, ada Zahra, ada Osi, dan juga ada Dare. Wih di, wih di, wih di. Nih. Kalau diliat-liat. Kayaknya salah satu ada yang gue liat nih relevan sama pro player. Siapa tuh? Siapa tuh? Coba komen buat kalian tau aja yuk. Hai. Good luck. PBM, KP. Next. Nah, ada Almo Fortune juga. Ini Almo juga salah satu tim komunitas yang lagi gue liat juga lumayan berkembang gitu. Lagi nongol mulu di turnamen manapun gitu. Ini ada Alte, ada Aleta, ada Acha, ada Steffi, ada Leon, ada Bella. Kalau ngomong Aleta kayaknya gak asing ya. Gak asing. Karena sempet gue lagi ngobrol sama salah satu pro player. Dia bahas-bahas Aleta mulu. Buat yang tau-tau aja ya. Nah itulah. Good luck pokoknya buat Almo Fortune. Wakil Indonesia-nya. Dan next ada siapa nih? Bedeh. Ini juga nih Borosial QR. Ada Ica, ada Nayasal, ada Ayaropi, ada Sailan KW, ada JJ25, ada Sezi. Nah ini mereka fotonya kurang lebih begini. Mungkin Porsche menurut gue in the future mereka bisa pake jersey. Karena setau gue Borosial tuh udah ada jersey-nya gitu kan. Cuman mungkin karena yang dari tim girls-nya ini belum. Yang serius-serius amat mungkin masih yang ngetim-ngetim yang iseng-iseng. Gimana gue juga gak tau. Tapi suka gak suka mereka wakil Indonesia gitu kan. Itulah buat temen-temen Borosial QR. Next ada Efebrile. Oh ya ini menarik nih. Karena kemarin gue juga sempet liat nih postingan ini. Jadi Evos Ega, Evos Asuna, Evos Arin sama Evos. Yes sama Mace. Padahal mereka ini masih di guild-nya itu, Briltim gitu. Nah kalau ngomongin Briltim sih, gue udah no wonder gitu. Mereka nih orang-orang tryhard nih. Cewek-cewek tryhard yang menurut gue strong nih. Boleh diadu sih. Di turnamen komunitas fase playoff atau final pasti ada mereka gitu. Jadi good luck. Gue lumayan menaruh besar harapan ke temen-temen dari Briltim sendiri. Dan tau gue kemarin udah di-nounce kan. Ada Eko Esports yang akhirnya menaungi mereka jadi Eko Brilt. Oke, good luck pokoknya buat temen-temen ladies. Terutama yang dari Indonesia. Nah ini dia. Ada top 24 tim ya kan ladies-nya. Ini yang gue mau bilang jadwalnya itu. Saturday, ya kan. 31 Juli 2021. Berarti. Ya. Ya minggu ini gitu. Ya. Ini yang masuk final itu ada XP Lady, Fuji Team, DovCG, Efebril, CZYGY. Ada Kite Lady, ada Cesarvi. Ada WLVVitorias. Ada Jaelag Lady. Ada MGTK Lady. Ada PBMKP sama Almo Fortune. Idi, didi, didi, gila. Indo mendominasi ya guys ya. Di Asian Ladies Season 3 ini Indo 5 team loh. Dari 12 tim, Indo 5 team blay. Gokil ya. Dan bakal main 6 game. Sneak live-nya nanti disini. Ya kan nih kalau di Indo sekitar jam 21 malam. Ya kan? Atau jam 9 malam. Ya kan? Jadi kalian bisa standby dan jangan lupa untuk follow ini. Nah. Jadi kalian bisa follow ini. ff.isian.guild ya langsung di follow aja jangan sampai gak follow nah itu dia play gimana menurut kalian tentang turnamen ladies ini apakah ini bagus awal yang bagus atau harus ada nih yang lebih-lebih lagi kalau bisa gitu sponsor yang lebih gede mungkin turnamen yang lebih besar atau mungkin official juga udah boleh turun tangan atau gimana sertain pendapat kalian terutama kalian boleh share video ini ke temen-temen ladies yang main versi fire gitu ya semoga suara temen-temen ladies bisa didengar sama pihak official mungkin untuk disediain wadah turnamen ladies tapi dengan catatan pesen gue sih balik lagi masih sama benerin personal branding lu ya kan di sosial media jangan lu punya akun instagram tapi postingannya nol atau sekalinya ada postingan tapi postingannya ff semua gak keliatan lu siapa wajah lu seperti apa penampilan lu seperti apa gitu ya percaya diri itu penting menurut gue sebagai player ladies ya kan apalagi banyak stigma-stigma negatif tentang ah cewek banyak yang joki bla 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 nah ini waktunya sebenarnya untuk temen-temen ladies buktiin kalau kalian tuh bukan player jokian atau skill kalian nih bisa banding atau bisa bersaing sama temen-temen yang cowok-cowok oke good luck pokoknya buat temen-temen ladies ya kan pesen dari gue tetap semangat jangan sampai nyerah gitu karena scene-nya belum dibentuk karena yang yang biasanya gue lihat adalah ini harus nunggu temen-temen dari ladies-nya ini kelihatan nge-up dulu secara personal branding gitu nanti kalau udah mulai pada nge-up pada kelihatan eksis baru mungkin cepet atau lambat dibuat scene oke amin amin udah segitu aja konten dari gue kalau kalian punya pendapat tentang konten ini boleh komen di kolom komentar juga jika next kita harus bikin konten apalagi ya kan atau perlu kita reaction juga kita jadikan review gameplay untuk temen-temen turnamen ladies ini boleh langsung komen juga di kolom komentar oke ada kata gue Jispen disini pamit undur diri mau maaf kalau banyak salah-salah kata jangan lupa pencet ope like share sama subscribe-nya alright see you guys in next videos bye-bye kalian bisa stand by dan jangan lupa untuk follow ini alright di follow waduh cut bang juga gue belum follow ternyata bang sub indo by broth3rmax